Jadi kalau misalkan cerita awalnya itu, aku awalnya itu kejalanya itu diare yang aku rasain. Di seminggu pertama, eh dua minggu pertama, aku pikir masih diare biasa. Tapi karena nggak berhenti, nggak kunjung berhenti, akhirnya dari pihak rumah sakit ngasih suggest untuk tes covid untuk PCR. Karena kan ada yang kejala, yang kedua itu kan dibilang ada gejala yang diare. Sampai akhirnya waktu itu disuruh PCR, ternyata hasilnya positif. Nah, sebelum ke rumah sakit, itu memang ada gejala, nggak bisa ngerasain makanan dan nggak bisa nyium apa-apa. Jadi betul-betul hilang indra perasa sama penciuman. Awalnya sih ke situ sampai akhirnya setelah PCR yang positif, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Waktu itu aku masuk di RSPAD Gatot Subroto pertama kali. Oh, hasil tracingnya itu awalnya kakak saya yang lagi mau lahiran, dia sempat datang ke rumah. Karena saat itu dia belum tes PCR. Kita kayak aktivitas biasa sih, ketemu ngobrol biasa. Tiga hari atau empat hari setelah itu, dia tes PCR untuk kebutuhan melahirkan. Nah, ternyata saat dites, itu dia positif COVID. Jadi awalnya dari kakak saya, baru seminggu setelah itu kakak saya yang kena. Keluarga sih waktu tahu kena COVID sebetulnya udah nggak terlalu kaget. Karena kan kita ngeliatnya kakak saya udah kena duluan kan, dan saat itu kita juga ada interaksi. Interaksi langsung, maksudnya ketemu langsung, tetap muka, dan bahkan ngobrol. Jadi keluarga masih yang, oh yaudah, berarti memang dari situ awalnya. Jadi nggak terlalu kaget juga sih. Nah, untungnya waktu aku sakit, waktu aku terdeteksi kena positif COVID, orang tua langsung lapor ke RT. Jadi satu keluarga juga langsung di-swap PCR. Kebetulan bagusnya yang kena cuma aku, saat itu papa mama nggak kena. Langsung dari RT langsung dirujuk untuk masuk ke, awalnya RSPAD Katot Subroto, langsung dibawa ke sana. Tiga minggu. Lalu saya dipindahin ke, karena waktu itu 8 orang, satu kamar. Tapi nggak kunjung negatif juga. Karena saya juga waktu itu kan keadaannya darah putihnya itu tinggi. Jadi ada penyebab di sini, makanya terus-terusan positif. Akhirnya dipindah ke kamar yang 4, itu di Wisma Atlet, ke Mayoran. Masih dalam kondisinya itu positif. Akhirnya dipindah ke pademangan yang satu kamar berdua, itu baru. Cuma memang ada beberapa, untuk yang sekarang ya karena peningkatan COVID-nya lumayan tinggi, signifikan banget daripada sebelum pas aku masuk. Jadi menunggunya itu bukan karena tidak bisa kehandle, enggak. Tapi karena ada signifikan penaikan pasien, jadi kamarnya pun terbatas sih, mas. Karena kalau misalkan kamarnya terlalu penuh, misalkan 8 orang, ya kan virusnya kan juga lebih gampang kesebar lagi. Kalau perbedaan penanganan enggak sih, mas. Sama aja dari yang di rumah sakit, sama yang di Wisma Atlet atau Wisma Pademangan sih sama aja. Cuma yang membedakan antara Wisma Atlet sama rumah sakit, mungkin kalau rumah sakit lebih hektik daripada yang di Wisma Atlet aja sih. Karena kan kalau yang di rumah sakit, mereka juga mengurus untuk pasien lain kan. Tapi kalau untuk yang di Wisma Atlet, semuanya sih sama sih. Penanganan pemerintah sama ke pasien COVID itu bagus banget, karena memang bisa dibilang hampir di-cover semuanya sama pemerintah. Dan bahkan untuk fasilitas di dalam Wisma Atlet sendiri pun udah baik, betul-betul baik. Mungkin kalau misalkan dari aku sendiri untuk yang di Wisma Atlet dan Wisma Pademangan, mungkin aku enggak ada review jeleknya. Justru aku mau kasih semangat untuk garda terdepannya, untuk lebih semangat lagi. Karena COVID ini mungkin memang masih agak jauh untuk hilang, tapi ya tetap semangat aja sih dan jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Kita swipe satu minggu sekali. Nah, kalau untuk sesama yang pasien COVID juga, kegiatannya biasa, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan itu, ya kita pakai maskernya double di sana. Jadi kita tidak boleh melepas masker dalam kegiatan apapun, kecuali makan, minum, mungkin ke toilet yang memang membutuhkan untuk lepas masker. Tapi ya kita tetap protokol kesehatan lainnya kita jalanin. Kalau selama di Wisma Atlet sih, hampir mirip sama yang di Wisma Pademangan. Maksudnya kegiatan itu kayak kegiatan biasa kita ada. Untuk yang suka senam pagi, ada senam pagi. Untuk yang misalkan mau jalan pagi juga ada. Ya, sebenarnya sih kegiatan itu kayak kegiatan sehari-hari biasa aja. Cuma bedanya ya beda lokasi aja. Biasanya di rumah ini sekarang kita di Wisma Atlet barengan yang lain. Kalau aku secara psikis, awalnya kaget kok bisa kena. Padahal aku di rumah itu termasuk salah satu yang badannya kuat. Secara badan kuat banget. Bandel lah ibaratnya badannya itu. Kok bisa kena? Tapi setelah ya dapet support juga dari keluarga, jangan dibawa pusing, jangan dibawa stres, nanti makin gak sembuh-sembuh. Akhirnya sih yaudah sih biasa aja sih. Dan ternyata penanganannya juga gak seserem itu juga sih. Gak kayak yang orang-orang pikirin. Untungnya tetangga dan keluarga semuanya support. Begitu pulang pun mereka nanya gimana keadaannya, udah membaik, udah. Bahkan mereka lebih yang, oh yaudah kalau gitu lebih jaga kesehatan, yang gak ada yang menjauh sih. Karena memang semuanya udah teredukasi untuk, oh ya COVID-nya tuh bukan aib kok, bukan sesuatu yang harus ditutupin. Kalau pesan-pesannya dari aku, COVID itu bukan aib. COVID itu bukan, kalau dibilang menakutkan banget, enggak. Memang kita harus tetap jaga diri, mau ada COVID ataupun enggak. Tapi COVID itu bukan aib. Justru di saat ada orang sekitar yang kena COVID, kita seharusnya lebih ada rasa untuk membantu si orang tersebut. dan ya kita juga harus tahu penanganannya sih, gak usah takut untuk bilang itu. Oh iya, COVID itu aib kayak yang dibilang orang-orang. Terus akan dijauhin. Enggak. Karena COVID pun juga bisa sembuh. Cuma bedanya kan, setelah COVID kan ada, ya yang katanya tuh ada flag di pernafasan. Padahal sih sebenarnya sih itu gak terlalu masalah sih, mas. Terima kasih. Terima kasih.